Oh jadi yang mau lu omongin ke gue sama si roh ini kemarin sore soal ini ya maksud lu warung kita mah rumah kita mau digusur gitu iya pok sebenernya ya juga udah tahu berita saya ini kemarin kemarin tapi ayah bingung mau nyampein komponnya kayak gimana takut bosok ini gimana tuh po bang jadi omongan abang yang kemarin yang seolah-olah warung kita mau tutup itu sebenernya karena abang udah tahu ya kalau kita semua ini bakal digusur gitu deh cum tapi kemarin itu gue ngomongnya juga agak seraja cum ya Allah jadi mimpi gue yang kemarin malam itu ini rupanya jadinya gue ngedorong gerobak kubur siro nenteng buntelan baju rupanya warung bumur sama rumah kita mau digusur ya Allah bang badan ujung langsung lemes bang warung jamu kita yang baru perasaan belum dua bulan dibangun aduh bang kita juga gimana nih bang bang kita minta kemana nih Bang gimana bang saya sendiri juga tak tahu nak berkata apa Deku Reda Abang juga tak percaya kalau ada masalah macam ini macam cingnelan emak dan juga yang lainnya Abang pun sok mendengar berita buruk macam ini kita berdoa saja ya mungkin ini sudah ketentuan dari yang diatas semoga kita nih diberi kekuatan untuk tawakkal dan juga diberikan jalan keluar yang terbaik semoga kita diberikan kekuatan untuk sabar dan tawakkal kalau kita tahu engkau pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat kita babi babi aduh bang sob bang sob si Lela kemana bang sob si Lela 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 sesungguhkan dikamar iya tapi lu jangan teriak-teriakan begitu dong berdua ah silakan bukan bocah ah dia itu udah jadi emak-emak soimah binti Soneo lo tau gak gak ya bang sob kayak gak tahu aja pan belakangan ini si Lela tuh demennya ngurung-ngurung di kamar nangis mulu kerjaannya iya mbak B tau gak gak sih kemarin tuh si Lela pulang dari rumah Umi Mariam langsung masuk ke kamar dia nah itu juga bang sob waktu ayah ngambil si Maulana tuh ayah ngeliat tuh si Lela nangis sesungguhkan di kamar iya si Lela tiba-tiba pergi gitu emang kagak pamit sama babi sama Mami nah tuh bang sob bagaimana Mami kagak panik coba ngeliat si Lela kagak ada di kamarnya eh lu tuh berdua ya kalau ngomong tuh jangan kayak petasan paru merepet aja ya kalau si Lela kagak ada di kamar lu cari coba sono di dapur kali aja gak lagi bikin sarapan kagak ada di dapur babi di kamar mana juga kagak ada emang babi kagak panik kalau si Lelanya medadak ngilang gitu eh lu kira si Lela kuntilanak lu periksa aja sono di belakang petawee lagi nyuci awas tiye kalau gua cari si Lela di belakang ade dua-duanya mati lu eh bang sob bang sob weh udah yang kita cari ngeliling rumah si Lela kagak ada segede apa sih rumah kita iya babi gimana sih beneran babi si Lela tuh kagak ada di rumah aneh ya babi liatannya babi tuh santai-santai aja gitu kayak di pantai gak ada panik-paniknya si Lela ngilang mi iya 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 juga ye apa diee maksud babi si Lela lagi sembunyi di kolong tempat tidur gitu ye kagak mungkin keles gak mungkin lah gimana sih babi awas ya babi jangan sampai babi nyuruh atika nyari si Lela di kolong tempat tidur siapa juga yang nyuruh lo nyari si Lela di kolong tempat tidur emangnya si Lela kucing eh Tika waktu lu tadi dateng ye bawa si Patin sama daus lu ngeliat gak tuh si Lela keluar dari kamarnya kagak ngeliat no babi yang dari tadi ngejodrok dimari masa kagak ngeliat si Lela lalu lalang begitu eh gue nih eh pantat gue nih baru aja duduk di bangku ha baru gua mau nyeruput kupi jadi gua gak tau si Lela dimana lo tau gak gak nah berarti kemana dong si Lela bang sop carin ampe si ah ehh mau lana ada gak? si mau lana si ada di kamar bang sop yang kagak ada itu si Lela ini kalo orang lagi butek nih pikirannya bang sop dia bisa ngelakuin apa aja yang kagak kagak tuh bang sop bahaya nih bahaya nah lu jangan mikir yang macem macem memang elu berdua eh eh petau aja tuh si Lela tuh cuman pergi ke warung mami mami iya bener siapa tau aja si Lela tuh lagi ke warung pan kalo tibang ke warung gak usah izin juga ke les bener kata babet tuh bener ke warung hah hati kak dia mau ke warung kek mau kemana kek sama aja si Lela kagak ada disini di kamarnya ehh ya wajar dong mami khawatir iya sih mami boleh khawatir emangnya ada undang-undang yang melarang orang untuk khawatir kan kagak adek tapi ya gak usah lebay juga ke les gak usah segininya paniknya ehh eh yang panik duluan siapa tadi? siapa? pan lu yang panik duluan gua ikutan jadinya ala lu jangan lebay teriak lebay dong apa ayah lu? udah 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 gua pusing ah kalo ngedenger lu ngomong pada berdua ah lagi enak-enak ngupi ganggu aja lu tapi pan sop? udah diem gak gak lu? repet raja lu mulut lu kayak petasan parung ah bentar lagi tuh gak si Lela pulang nah kalo kagak pulang? eh kagak mungkin si Lela tuh kagak pulang dia tuh anaknya sopan santun gak kayak lu nih berdua nih kalo si Lela pergi gak mungkin si Lela tuh kagak izin nama gua kalo misalnya si Lela ada kenape nape eh ya khawatir si Lela juga ya iyalah mami secara si Lela pan anak kesayangannya babe sop kecuali kalo Atika yang ngilang babe sih bakal santai-santai aja malah demen keles kalo gue eh eh ini jangan sampe ini air kopi lu gua siremin gua makin lu berdua terus gelasnya gua makan lu tau gak gak? hehehe debus keles makan gelas ih serem ya eh lu kan gak masuk hehehe hehehe kalo lu kan gak masuk loh haaah gua konciin lu dari lu lu hehehe ganggu orang lagi ngupiah aja ah ah semuanya dulu maafkan Lela bang Farid Lela merasa Lela telah mengkhianati cinta abang sebenernya Lela ingin menghindari dari mas Farid anak angkat Abi dan Umi namanya pun sama dengan abang hehehe dalam banyak hal mas Farid banyak kemiripan dengan abang hehehe hehehe maafin Lela ya bang Lela gak akan pernah mengkhianati cinta Lela ke abang hati Lela gak mungkin berpaling dari abang tapi hehehe 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 Abi dan Umi kemarin kembali mengingatkan Lela bahwa Lela harus betul-betul mengikhlaskan kepergian bang Farid hehehe Lela harus melanjutkan hidup Lela demi masa depan maulana anak kita hehehe 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 Tadi malam semalamah Lela gak bisa tidur Lela memikirkan omongan Abi omongan Umi hehehe hehehe Lela rasa Abi dan Umi bener bang hehehe Lela akui Lela juga menyukai mas Farid hehehe karena dalam banyak hal mas Farid sangat mirip dengan abang hehehe 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 maafkan Lela ya bang maafkan Lela hehehe hehehe Lela minta izin minta restu dari bang Farid Lela mohon izinkan Lela memalas cinta mas Farid demi masa depan Lela demi masa depan maulana anak kita hehehe bang Farid merostui Lela kan hehehe 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 Ate gua kagak salah liat tuh itu kan si Lela iya 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 emang si Lela itu anaknya Pak Sobari itu ngapain iya pagi-pagi udah di kuburan kuburan siapa tuh daripada gua celingungkan begini mendingan gua samperin aja takutnya ada ape-ape nih căbork bang Farid Sekali lagi Laila minta maaf, di hati Laila, tentang Bang Fahra di hidup selamanya. Gak ada satu orang pun yang bisa menggantikan kedudukan Bang Fahra di hati Laila. Hanya anak abang. Di pagi ini Laila sengaja datang kemari Bang. Karena Laila sekarang sudah mengambil keputusan. Keputusan untuk, untuk melanjutkan hidup Laila Bang. Dan di pagi ini Laila, Dan pagi ini untuk pertama kalinya Laila harus betul-betul bisa mengikhlaskan kepergian Bang. Semoga di akhirat nanti kita dipertemukan ya Bang. Susah dah susah. Kalau soal berbau-bau cinta sama kesetiaan. Gue akuin deh. Gue emang cengeng kalau soal ginian. Gak pantas banget pagi-pagi gini gue jadi mewek. Kalau ada cewek ngeliat gue, gue malu juga nih. Untung aja masih sepi kagak ada yang ngeliat gue. Tapi... Si Laila kagak kenapa-kenapa tuh. Dia kan kekuburan lakinya. Dia mau curhat sama al-maklum lakinya itu. Kalau gue kesamperin, ntar dia keganggu lagi. Mendingan gue cabut aja lah. Rungsing dah gue hari ini. Rungsing. Kesel banget hati gue. Tapi gak bisa buat apa-apa gue. Ini nih. Gara-gara Durumi maksain gue ngebatalin. Beli sapi. Buat acara selamatan pernikahan. Si Rasel. Gini dah jadinya nih. Masih pagi. Hati gue malah jadi panas nih begini nih. Sebel banget gue. Coba dah. Kalau hanya resep pernikahan tanpa antaran pernikahan. Selamatan buat apa? Sama aja gue kayak warga Kampung Duku. Hah? Kagak ada bedanya. Kagak ada yang spesial. Udah tau nih pernikahan anak gue. Haji Muhyiddin yang punya Kampung Duku. Siapa sih yang kagak kenal gue? Nah coba. Kalau pernikahnya kagak luar biasa. Sama juga dengan yang lain. Sama aja gue gak ada beda dengan yang lain. Warga Kampung Duku juga. Hah? Ini nih yang begini nih. Gue gak demen banget nih begini nih. Ini nih. Gara-gara si Mahmuk juga nih. Ngadu-ngadu sama adik Rumi nih. Begini jadinya nih. Gara ngajar banget semua jadinya nih. Semuanya udah komplotat nih. Mau mojokin gue. Gue tau. Bikin gue gak ada benarnya aja tuh. Terus di mata di Rumi jadinya. Hah? Bener-bener sebel banget gue nih. Kok begini nih. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ya Allah ketus banget jawabnya Pak Haji. Iya. Padahal kita kan ngasih salamnya baik-baik Pak Haji. Ayo tau. Kenapa Pak Haji marah-marah ketus banget begitu. Tau apaan loh. Pasti Pak Haji tau kan. Soal penggusuran Kampung Duku ini. Hah? Penggusuran? Iya Pak Haji. Pak Haji kuatir kan. Takut tokonya ini kena gusur. Ah. Sok tau banget sih lo Pak Dan. Loh. Kok sok tau? Terus Pak Haji sebel kenapa? Iya kalo sebel sih bener gue. Tapi bukan soal penggusuran kesebelan gue. Ah. Kalo boleh tau. Soal apa sih Pak Haji? Iya Pak Haji. Jadi kepo kitanya. Ah. Eh. Tapi tadi pada ngomongin apa sih? Tadi lo bilang penggusuran. Iya Pak Haji. Tapi kan Pak Haji katanya bukan kesel karena entuh. Ntar dulu dah. Nih gue mau nanya sama lo nih. Lo jawab yang jujur budwa ya. Sebenernya menyebarkan isu penggusuran tuh siapa sih? Nah kalo Pak Haji tau nih kemarin lo gak tegor tuh. Lah. Emangnya Pak Haji gak pernah nonton berita di TV ya? Berita di TV? Eh. Maksudnya apaan? Pakai nanya begitu lagi sama gue. Kederangan rekupin gue nih. Lo kayaknya menghena gue banget. Kayaknya gue gak punya TV aja. Ini gue tanya sama lo berdua nih ya. Emangnya TV di rumah lo gede? Hah? Berapa sih gedenya? Ya elah. Masal lo tau aja berdua ya. Ini TV gue nih lebih gede di rumah gue. Lebih bagus. Jauh lebih bagus dari lo punya berdua. Secara gue nih lebih kaya dari lo berdua. Pak Haji. Pak Haji kok jadi ngehina kita sih? Ini sih bukan masalah ukuran gede kecilnya TV di rumah. Atau bagusnya TV di rumah. Tapi kayaknya ini Pak Haji kudet deh. Kurang kudet? Apaan tuh? Kurang update Pak Haji. Gaya lo. Iya. Makanya Pak Haji kagak tau berita di TV. Taunya ngomel aja. Marah-marahmu lo. Ih. Ayo jadi males Pak Haji belan jam dimari. Ya kitanya kan udah ramah-ramah disini. Udah baik-baik. Eh malah dijucesin diomel-omelin. Mending kita ke toko lain aja bu. Iya. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum. Iya. Sensi banget lo berdua. Tapi apa bener nih gua udah ketinggalan berita di TV. Apa ya? Tapi kalo dengar omongan ibu-ibu tadi dari soal berita pengusuran di TV. Ya emang bener kali ya? Ada pengusuran di Kampung Duku. Kalo memang bener kan kau pengen nanya lagi nih. Ini memang kabur aja lagi. Dasar ambekan tuh ibu-ibu. Ah. Tapi kalo sampe toko gua ini termasuk di gusur. Wah ini mesti gua selidik ini gak enak nih. Gua gak demen sama gini nih. Pokoknya sampe titik darah penghabisan gua pertahani toko gua. Gak bakal gusur. Ini juga berita bener kagak sih nih. Aduh pusing gua nih. Jadi khawatir juga gua nih. Eh Eli. Sini dulu. Saya Pak Haji. Iya siapa lagi emang angin gua panggil. Eh Eli lu lah. Ada apa Pak Haji? Lu udah denger belum nih. Berita di TV. Kampung Duku bakal digusur. Saya sih taunya cuma dari berita di TV aja Pak Haji. Jadi bener nih udah diberitain di TV. Iya Pak Haji. Terus tempat-tempat yang bakal digusur udah diberitain di TV belum? Kira-kira toko gua kena nih. Gak? Kalo soal itu sih ayah kagak tau Pak Haji. Katanya lu nonton di TV. Masa gak tau? Ya kalo secara detail kan ayah kagak tau Pak Haji. Di berita cuma dikasih tau doang. Kalo bagian Mari kena gusur gitu. Wah pusing juga gua dah. Gimana nih? Oke ... Ah ah. w longing W longing Uhh Terima kasih.